Assalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi الذي جعل al-이lam wa'artan dininfos wa'nora dilfasal wa'aliyat inal-jannah ashadu anna ina shouldn a Certain Benjamin mashadhu anna Allahumma salli wa sallim Adara suri kari-kari Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa'ana alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahku bi-ihsa Ini daya mindi sunnah amma ba'lu Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya Kita pencetkan kehadiran San Maha Pencipta Allah SWT Yang mana dengan limpah karunianya, rahmatnya, hidayahnya Serta anugerahnya kepada kita semua Kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kesiapan yang oleh Allah Untuk sama-sama dan senantiasa mengobdikan diri kita di jalannya Dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larakannya Salawat dari salam juga tidak pernah lupa pula ditahatukan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis Man syadaka tariqan yal tamisu fihi ilman sahadallah Mudahmu fihi tariqan idar janda Padahal siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntun ilmu agama Allah Maka miscaya Allah SWT mudahkan begini jalan menuju ke surganya Allah Bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat Jamah salat subuh yang diberkati oleh Allah Mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini Sambil kembali kita lihat intikah di rumah Allah Mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita Dengan kitab Syajaratul Ma'arif Karya Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam Rahimahullah wa ta'ala abu Dan insyaAllah pada kesempatan subuh kali ini Kita akan membaca pasal pembahasan berikutnya Faslun fi mahabdati Rasulullah SAW Pasal dimana pembahasannya mengenai mahabdati Kecitaan kita kepada Rasulullah SAW Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Cintanya kita kepada Rasulullah SAW Merupakan perintah langsung Dari Allah kepada kita semua Bahkan Allah SWT memberikan syarat Tidak akan sempurna cinta kita kepada Allah Sampai kemudian kita juga mencintai Rasulullah SAW Itulah kenapa di dalam Al-Quran ada ayat Katakanlah Muhammad kepada Rasulullah SAW In kuntum tuhibbuna Allah Jika kalian mencintai Allah Maka ikutilah aku Kata Rasulullah SAW Jadi tidak mungkin sempurna cinta kita kepada Allah Kecuali juga dengan mengikuti dan mencintai Rasulullah SAW Dengan itulah kemudian Allah SWT akan mencintai kita Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Dengan cintanya kita kepada Rasulullah Secara otomatis membuat kita juga cinta kepada Allah Cintanya kita kepada Rasulullah dan Allah Membuat kemudian Allah SWT juga cinta kepada kita Oleh sebab itu Bapak ibu Pentingnya mahabbatul Rasul Tidaklah kembali kepada Rasulullah Tetapi pentingnya kita mahabbatul Rasul Berpulang untuk kita semua Untuk kita sendiri Jadi jangan nanti ada anggapan Rasulullah ini manusia narsis Yang senang sekali dicintai Yang senang dibuji-puji Tidak Bapak ibu Cintanya kita kepada Rasulullah Anfaatnya buat diri kita sendiri Itulah juga Mengawali fasal pembahasan ini Imam Izzuddin bin Abdi Salam Mengutipkan sebuah cerita Yang terjadi di jaman Rasulullah S.A.W. Di mana suatu hari beliau didatangi Oleh sahabat Umar bin Khattab Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah dirimu sangatlah aku cintai Tetapi tidak melebihi cintaku Kepada anak-anakku Kepada keluarga ku dan kepada diriku sendiri Kembali Rasulullah jawab Jawab Rasulullah Demi Allah Engkau itu belumlah beriman Maka Umar kemudian merevisi pernyataannya Ya Rasulullah Sekarang dirimu lebih aku mencintai Tetapi tidak melebihi cintaku Kepada diriku sendiri Kembali Rasulullah jawab Wallahila tu'min ya umat Demi Allah Kamu itu belum beriman Wahai umat Bahkan kali ketiga Umar bin Khattab kembali mengoreksi Pernyataannya dengan berkata Ya Rasulullah Sekarang engkau lebih aku cintai Bahkan daripada diriku sendiri Baru kemudian Rasulullah S.A.W. berkata Wallahila yumin Wallahila yumin Wallahila yumin Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman iman seseorang diantara kalian, hatta akuna hamba ilaih, sampai diriku ini, demi ia cintai, min waladihi, daripada anak kandungnya sendiri. Jadi Bapak Ibu, dalam hal-hal tertentu, kita harus siap meninggalkan kepentingan anak, demi kepentingannya Rasulullah SAW. Sudah wajib kita naik haji Bapak Ibu, sudah terpenuhi syarat istiqalat, juga sudah mendaftar, sudah ada panggilan, tapi anak kita masih kecil misalnya, susah dan berat hati untuk kita tinggalkan. Oh harus tinggalkan itu, harus penuhi kewajiban ibadah haji, tak boleh ditunda-tunda, karena belum tentu tahun depan, Allah masih memberikan kita panjang umur, harus naik, harus tinggalkan. Nah itu salah satu bukti, kalau kita lebih mencintai Rasulullah SAW daripada anak kita. Begitu juga, wawah didihi, kecintaan kita kepada orang tua kita, dan buat nasi ajma'i, cintanya kita kepada seluruh umat manusia. Jadi seorang Muslim tidak boleh melebihi cintanya daripada Rasulullah SAW. Dan kemudian kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, Tasharrafal Mahabdatu Bisharfil Mahbubi. Bagaimana kita menilai suatu cinta itu suci atau tidak suci-nya? Suci-nya sebuah cinta sangat tergantung Bisharfil Mahbub dengan objek yang kita cintai. makin agung objek yang kita cintai, maka makin suci lah cinta tersebut. Ijin Bapak-Ibu saya kasih contoh yang agak nangkau. Cinta itu kan sebenarnya tidak salah. Ya kan? Perasaan yang muncul sendirinya di dalam diri manusia. Tapi kalau Bapak-Ibu misalnya mencintai mohon maaf istri orang itu kan hina betul itu. Walaupun sebenarnya cinta itu muncul dengan sendirinya dalam diri kita. Tapi bagi kita orang yang beriman harus sanggup mengendalikan itu. Itu tidak pernah kita mencintai orang yang sudah terikah dalam hubungan nikah dengan seorang laki-laki yang lain. Cinta perempuan tersebut kepada suaminya suci. Tapi ketika perempuan tersebut membalas cinta kita kita yang senang sama dia bersabut ternyata sama perempuan tersebut. Sehingga dia minta cerai kepada suaminya karena cinta kita itu terlarang Bapak-Ibu. Kenapa objek yang kita cintai itu salah? Istri orang kalau dicintai. Maka di sini Imam Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan kepada kita Pasar wafal mahabbatu bishar fin mahbub. Sucinya sebuah cinta itu sangat tergantung dengan objek yang kita cintai. Makin agung sebuah objek cinta maka juga makin suci cinta kita kepada orang tersebut. Cinta anak kepada orang tua. kenapa suci hubungannya darah Bapak-Ibu. Anak itu kalau kami cintai orang tua kuala durhaka durjana kenakutukan Allah. Kenapa digituin sama Allah? Karena hubungan darah. Ya gak bisa diputus itu. Enggak ada alat buntingnya. Cinta seorang istri kepada suami atau sebaliknya suami kepada istri nisbi relatif selama masih diikat dalam hubungan nikah. Tapi ikatan nikah itu Bapak-Ibu banyak sekali buntingnya. Ada talak, ada khudu, ada fasah, ada lian, ada tihar. Itu semua kalau dipakai maka bisa menyebabkan istri kita itu bukan siapa-siapa jadi mantan. maka oleh sebab itu tidak ada objek cinta yang lebih agung daripada kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Ini yang kemudian terjelaskan dengan sangat jelas di dalam hadis. Ada di dalam sahib khari dan muslim hadis tersebut dimana suatu hari Rasulullah SAW berkhobbah di hari Jumat di atas Mimbat. Kebetulan sekali tema khobbahnya Rasulullah pada hari itu tentang Ashra Tusa Adil Subra dan Ashra Tusa Adil Kubra. Tanda-tanda datangnya hari kiamat kecil dan tanda-tanda beratangnya hari kiamat besar. Ada sepuluh tanda-tanda hari kiamat besar Bapak Ibu syukur Alhamdulillah satu pun dari sepuluh itu belum ada sekarang. Turunnya Dajjal Nampaknya Yajud dan Mahjud Terbitnya matahari dari barat dan Tenggelam dari timur Turunnya Nabi Uta Isa terjadinya gerhana di barat di timur dan di Jazirah Arab Munculnya asap di mana-mana itu belum muncul satu pun dari sepuluh tanda hari kiamat besar yang disampaikan Rasulullah hari itu di atas membar khutbah Jumatnya Tapi kalau tanda-tanda hari kiamat kecil Bapak Ibu mungkin 95% sudah ada tanda-tanda hari kiamat kecil sudah kita saksikan sekarang ini 95% tingginya bangunan banyak bangunan tinggi menyembarnya riba kesinat judi itu tanda-tanda hari kiamat kecil sudah nampak jelas syukurnya daerah jazira arab sekarang sudah syukur itu jazira arab yang beda dengan dulu maka tiba-tiba saat Rasulullah sedar menyampaikan khutbah Jumatnya datang seorang laki-laki arab badui di tengah-tengah masjid dia berdiri dia interupsi khutbahnya Nabi orang ini bertanya Ya Rasulullah dari tadi engkau cerita terus tentang hari kiamat mata saat yang penting itu kan tanggalnya kapan Rasulullah jangan cerita-cerita aja tanggalnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Rasulullah semacam tidak terlalu peduli dengan sahabat tadi maka Rasulullah terus melanjutkan khutbah tapi terjadi keributan kecil di sah depannya Rasulullah sebagian sahabat berbisik-bisik berkata sebenarnya Rasulullah dengar pertanyaan tadi tapi kayaknya kurang berkenan karena khutbahnya diinterupsi satu lagi orang berkata Rasulullah bukannya gak mau jawab tapi mungkin gak dengar pertanyaannya karena terjadi keributan kecil di sah depannya Rasulullah dan itu membuat beliau terganggu dalam menyampaikan khutbah maka kemudian Rasulullah carikan lagi orang yang tanya tadi Manisail mana tadi baru saksi penanya bangun Arab Badui Anayara Suratah saya tadi barusan yang bertanya maka kata Nabi gak terlalu penting itu tanggal kapan hari kiamat tetapi yang paling penting mendapat data laha apa yang sudah kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat maka orang ini pun menjawab ma'ad datun ha'amin kasrati sholati wala kasrati siyami wala kasrati sadakah walakin miuhid bukaya Rasulullah saya tidak punya banyak persiapan sholat cuma lima waktu kuasa cuma di bulan suci ramadhan sadakah juga ala kadarnya ini kan persis seperti kita semua bapak ibu sholat ada kadang ada kadang enggak kuasa jumlah bulan ramadhan orang ini sama persisnya sama kita tapi sahabat ini mengaku dengan jujur ini saya ini sangat mencintai dirimu wahai Rasulullah nah maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Rasulullah salat wa dewa salam pun kemudian mengapresiasi cintanya sahabat ini kepada dirinya dijamin sama nabi tidak bertepuk sebelah tangan tidak berbalas bukannya tidak berbalas pasti sangat dihargai sama nabi maka nabi kemudian berkata al-marfu ma'amad 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 telah seseorang di hari kiamat akan bersama dengan orang yang mereka cintai kalau kita hari ini cinta sama Rasulullah insyaallah bapak ibu kita pun akan bersama dengan Rasulullah maka kalau kita bersama dengan Rasulullah apakah mungkin kita tercampakkan ke dalam api terakhat tidak mungkin karena Rasulullah pasti akan mencari orang-orang yang mencintai dirinya itu makna kata para ulama siapapun yang mencintai Rasulullah salam wali wassalam pasti cintanya tidak bertepuk sebelah tangan terima kasih